Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Sekjen PBB beserta para wakil tetap Dewan Kamanan PBB bersama-sama menyentap hidangan tradisional Indonesia sebagai menu berbuka puasa bersama yang digelar di PTRI New York, Amerika Serik. Acara ini merupakan bagian kegiatan dari Kepresidenan Indonesia pada DKPBB periode Mei 2019. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam AYUSORE. Saya Aprilia Putri dan saya Van Jasyip undur diri selamat malam dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan 15 wakil tetap negara anggota Dewan Kamanan PBB menghadiri buka puasa bersama yang diselenggarakan di kantor perwakilan tetap RI atau PTRI di New York, Amerika Serikat. Guterres dan watap negara anggota DK lainnya diterima langsung oleh wakil tetap RI untuk PBB di New York. Dian Triansyah Jani, menurut Triansyah, acara buka puasa bersama ini merupakan bagian kegiatan dari Kepresidenan Indonesia pada DKPBB selama Mei 2019. Ini kita akan mengadakan pertemuan di antara 15 anggota Dewan Kamanan dengan Sekjen PBB. Inti pertemuan ini adalah Presiden biasanya menyelenggarakan gathering atau working lunch dalam kaitan bulan Ramadan. Kita buatnya dalam bentuk working dinner. Biasanya pertemuan ini membahas isu-isu yang terkini yang sedang dihadapi dunia saat ini. Sejumlah menu khas Nusantara dihidangkan. Di antaranya tegwan, satelilit, ayam suir, urap, kerupuk, dan esteler. Menu-menu ini dipilih untuk menunjukkan betapa beragamnya kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menyantap menu berbuka bersama-sama, dalam kesempatan ini Sekjen PBB berserta anggota Dewan Keamanan lainnya juga membahas perkembangan daerah konflik dan isu-isu yang akan timbul. Dari Manhattan, New York, Amerika Serikat, Amanda Dasrul, INews melaporkan.